Di kampung kami masyarakat merasa aman dari covid nih, jadi sholat masih di masjid, rencana juga taruh ini tetap sholat di masjid Ustadz, bagaimana menanggapi hal ini? Jangan lah, jangan, itu bertaruh namanya kayak begitu, jadi meskipun anda sekarang aman itu hanya masalah waktu, kita tidak nakut-nakuti cuman kita tidak bisa sekarang ini mengatur sirkulasi orang Saya yakin arahan dari pemerintah dan apalagi dari para ulama juga sudah ada, itulah yang terbaik untuk bangsa kita sekarang ini Coba bayangkan ya, untuk sholat lima waktu saja kita sudah arahkan untuk kerjakan di rumah, ini wajib loh, kita jamaah juga wajib Sholat tarawih yang hukumnya tidak sampai wajib, tidak juga wajib laksanakan berjamaah seperti sholat wajib lima waktu itu, itu lebih ringan itu, jadi sholat laksanakan di rumah lah Tapi alasannya kita belum masuk daerah apa begitu, jangan, sekarang sirkulasi orang susah untuk diatur, jadi kita dalam hadis jelas, Nabi menyampaikan sangat jelas itu Jangan membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain Kalau tadi yang kirim itu dari daerah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan sudah masuk dalam provinsi yang tingkat penyebaran covidnya sangat tinggi Jadi jangan bertaruh seperti itu, jaga aman, semua masalah kesehatan percayakan kepada orang-orang yang memang mengurusnya Sudah diberikan saran kepada kita itu, jadi ikuti saja itu, bersabarlah, insyaallah Kalau kita semua sekarang ini bersabar dengan tinggal di rumah, lakukan semua dalam rumah, insyaallah masalahnya akan cepat kita atasi Berikan kepercayaan kepada pemerintah, berikan kepercayaan kepada para ulama kita yang sudah arahkan Kita patuhi, kita ini kan masalahnya gini, kita bukan orang yang punya kuasa, gitu kan ya Kita juga bukan ahli ilmu, kita bukan siapa-siapa tapi kok lebih hebat daripada Ya kewajiban kita adalah mendengar, patuh Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullahu wa ati'urrusulahu wa'ul amri minkum Di sini ketaatan kita diuji itu Lagipula bukan untuk kebaikan siapa-siapa, kok untuk kebaikan kita semua Jadi bersabarlah, para sahabat-sahabat sekalian bersabar, ayo kita bersabar sekarang ini Banyak tinggal di rumah, jaga jarak, kalau terpaksa harus keluar rumah maka pakai standar yang bagus Supaya apa, kita bisa mengurangi penyebaran ini Kalau kita semua bersabar, insyaallah mudah-mudahan waktu dekat kita kan sudah menyelesaikan semua ini Pemerintah sudah berhasil untuk atasi, ya kita sudah bisa kembali aktif seperti biasa Ya, Allah wala Apalagi merasa aman bukan berhenti aman Ustaz ya Merasa aman itu bukan aman, betul Jadi merasa aman itu bukan aman Itu perasaan kita Kenapa? Karena ini kan virus kita tidak bisa lihat Kita tidak bisa deteksi sama sekali Kita tidak bisa lihat seandainya dia adalah fisik di depan kita Mungkin kita bisa menghindarkan, tapi ini kan bukan Jadi perasaan aman itu kadang-kadang juga menipu malah kita juga tidak paham Nah sekarang yang pasti-pastinya adalah kita diarahkan untuk tinggal di rumah Sudah tinggal di rumah saja, tidak ada masalah kok Dengan status baru yang OTG juga sudah muncul ya Ustaz Apalagi ya, ini lebih mengkhawatirkan meskipun dari Ya harus seimbang intinya saya hanya berharap kita bersabar, ayo dong bersabarlah Kita umat Islam yang harus menjadi contoh Ya di negara, di republik ini, di negara kita sekarang yang kondisinya kayak begini menjadi contoh Di imba untuk tinggal di rumah, ayo kita tinggal di rumah Untuk siapa? Untuk kebaikan kita bersama Bukan untuk kebaikan siapa-siapa, untuk kebaikan kita bersama Semakin kita bisa mengisolasi diri kita di dalam rumah Kita mengurangi penyebaran dan bisa memutus ini penyebaran wabah yang sekarang ada Tapi Pak Ustaz kita akan rindu sawat Insya Allah kan kembali sawat ke masjid Itu ada contohnya, nggak banyak contohnya dari zaman dulu, udah banyak Ulama-ulama kita juga dulu sudah banyak yang mencontohkan kayak begitu Sudah banyak kok sampai kepada kita Imam Ibn Hac al-Sakalani malah tulis satu buku Tentang wabah pandemi yang terjadi pada zaman beliau itu Penyakit tahun ya, satu wabah pandemi Dan beliau sudah sampaikan Beliau disebutkan itu dalam biografi, disebutkan biografi beliau Bahwa diajak untuk berdoa bersama, kumpul, supaya wabah diangkat Beliau tidak mau Beliau menolak Kenapa? Karena beliau bilang bahwa ini tidak seperti itu Solusinya nggak kayak begitu Pandemi kayak begini, solusinya tinggal di rumah Bukan kumpul-kumpul Tapi untuk ibadah, meskipun untuk ibadah Alhamdulillah agama kita lapang Memberikan jalan dan solusi untuk itu Jadi, saya mengajak kita semua Ayo bersabar Bersabar saja, insya Allah Sedih, nggak ada yang nggak sedih Kita semua sedih kok Ramadan kita lewatin kayak begini Tapi kita mau apa? Allah menguji kita Maka sekarang, ayo kita bersabar Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengizinkan untuk kita kembali beraktifitas seperti biasa Allahu'ala Bye, MashaAllah Terima kasih Terima kasih